Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja kepolisian daerah Provinsi Gorontalo dalam hal penyelesaian investasi ilegal, antisipasi penganiayaan, dan program vaksinasi. Namun persoalan konflik serta izin tambang batu hitam di Bone Bolango harus menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Ditemui usai pertemuan Komisi 3 DPR RI dengan Kepolisian Daerah dan Badan Nasional Narkotika Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menilai kinerja kepolisian daerah Provinsi Gorontalo dalam menekan angka kejahatan di masyarakat sangat baik. Bahan narkotik, beliau-beliau ini sudah bekerja dengan juga sangat luar biasa. Jadi laporannya sangat tertib, sangat presisi, sistematis, dan jelas betul program biotisnya dengan tagline untuk polri presisi, presisi dijabarkan di lapangan dengan langkah-langkah yang masif dan terukur, terstruktur, masif terukur. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Safaruddin, berpendapat. Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo harus membuat program untuk menekan peredaran minuman keras di masyarakat. Selain itu, Safaruddin meminta persoalan lingkungan di tambang batu hitam perlu menjadi perhatian utama. Saya pikir memang harus menjadi perhatian kita supaya tambang ini jangan sampai mencemari lingkungan, merusak lingkungan, terus bagaimana pembagiannya dengan daerah, jangan sampai dinikmati sebagian besar di pusat. Dari Provinsi Gorontalo, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan.